Intro Saudara Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Riau mewacanakan program Training Center Berjalan dan Training Center Penuh Atlet cabang olahraga yang dipersiapkan untuk menghadapi pekan olahraga wilayah atau porwil ke sebelah Sumatera yang akan dimulai pada November 2023 mendatang Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Riau mewacanakan program Training Center atau TC Berjalan dan TC Penuh Atlet cabang olahraga yang dipersiapkan untuk menghadapi pekan olahraga wilayah atau porwil sebelah Sumatera yang akan dimulai pada November 2023 mendatang Menanggapi pelaksanaan TC untuk porwil, Wakil Ketua 2 KONI Riau, Sanusi Anwar menjelaskan bahwa untuk TC Berjalan akan dilaksanakan selama 2 bulan dan TC Penuh selama 1 bulan Sementara untuk cabang olahraga yang tidak ikut porwil, rencananya ada yang 35 hari sesuai dengan jumlah atlet dan kebutuhan cabur-cabur tersebut sesuai yang sudah dibahas di rapat persiapan porwil dan prapon beberapa waktu lalu porwil itu sebetulnya sudah kami godrok semalam dengan BIMPRES, dengan bidang anggaran itu kita sudah tetapkan untuk penuhnya 1 bulan dan TC Berjalan 2 bulan obat itu tapi khusus cabang yang tidak porwil itu kita menghitung hari ada yang direncanakan semalam sekitar 35 hari latihan jadi ini masih juga diperlukan berapa hari yang sebenarnya karena disesuaikan dengan jumlah atlet yang akan mengikuti pelakanaan latihan itu jadi dia juga dibantu dalam bentuk gitu juga dalam bentuk makan gitu pertanggung jawabannya makan makan maki tangan Pak ya oke pelaksanaan porwil 2023 akan dihelat pada bulan November di Riau 10 cabang olahraga yang akan dipertandingkan diantaranya wushu, bola volley, atletik, sepak bola, perongsai, angkat berat, catur, takraw, dan e-sport Hairul Nas melaporkan